PANSUS Selain PT. Duta Palma, PANSUS juga merekomendasikan evaluasi kepada sejumlah perusahaan, diantaranya PT. Wanasari Nusantara, PT. Inekda Plantation, dan PT. Rimbala Zuwardi. Penyampaian hasil rekomendasi PANSUS konflik lahan disampaikan secara maraton oleh anggota PANSUS. Setelah Merwan Yohanis, Manahara Napi Tupulu juga menyampaikan hasil PANSUS, diantaranya PANSUS meminta PT. Duta Palma wajib memenuhi kemitraan masyarakat sebesar 20 persen, sesuai dengan aturan permentan nomor 26 tahun 2007. Menghitung kerugian masyarakat dan negara terhadap izin yang tidak prosedural, agar dikembalikan kepada negara. Selain PT. Duta Palma perusahaan yang juga disoroti, diantaranya PT. Wanasari Nusantara, PT. Inekda Plantation, dan PT. Rimbala Zuwardi. Karena terlata tembakan kemudian, masyarakat membangun kebun tetapi harus sebut tidak diindahkan oleh perusahaan, buktinya sangat telah tumbuh selama beberapa tahun. Untuk itu, tim Pansus berkesimpulkan sebagai berikut satu. Merekondasikan kepada pemerintah agar memerintahkan Dinas Perkebunan Provinsi Ria dan Empati Kuantasi untuk mendesak PT. Walasari agar tidak melakukan perkembangan pada kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan 49. Evaluasi berupa pencabutan izin, evaluasi pembinaan, dan ada evaluasi sosial.